Nah sekarang ini sudah saya siapkan Jadi disini ada webserver nya Kemudian disini local IP nya Kemudian disini remote RF nya Disini modul nya Jadi ketiganya Satu, dua, tiga Ini nanti saling berhubungan Contohnya seperti ini Saya akan mematikan dengan remote control Nah Dia juga akan mati Disini juga akan mati Relay nya mati Jika saya nyalakan seperti ini contohnya Dia akan nyala Begitupun jika saya menggunakan dari sini Saya geser mouse nya Ya sudah Mouse nya sudah kelihatan Saya matikan Dia akan mati Dan ini juga mati Jadi Web server 919.my.id Yang bisa diakses dari jarak jauh Kemudian Local IP Yang bisa diakses Dalam satu jaringan Atau router Dalam satu router Misalnya di rumah Satu jaringan Dan kemudian Wireless remote control Jadi seperti ini Jadi seperti ini Ya Disini mengikuti Bisa dinyalakan dari sini Bisa dinyalakan dari sini juga Bisa juga dari sini Kalau dari sini ada delay sekitar 3 detik Karena memang Apa Supaya tidak membebani ke server Kalau dia setiap Detik atau setiap 500 milisecond Akan membebani Server nya Jadi saya sengaja Untuk mengirim Data ke modul nya Dia per 3 detik sekali Jadi kalau misalnya Ini bareng Nah Dia akan bareng Nanti Jadi setiap 3 detik Dia baru Mengirim data nya Kalian ini langsung Karena dia kan langsung Satu Jaringan Di router nya Cepat respon nya Ini juga sama cepat Tekan yang langsung respon Oke Kira-kira Seperti itu Untuk Yang terbaru Memiliki Pilihan remote control juga Jadi selain dari web server Selain local IP Dia juga bisa untuk Remote control Oke sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih